Oke Apa video call atau gimana nih mis? Gak usah, gak usah, gak usah video call Mis, ini yang live aja di Youtube sama di Facebook Yang penting cek kamu jangan menyebutkan Namamu sendiri, oke terus Oke, oke, oke Ceritanya tuh gini mis Tiba-tiba ada chat masuk Assalamualaikum, Waalaikumsalam Saya tuh sebenarnya sudah gak Apa ya, gak asal menerima nomor masuk Jadi berhubung gak tau lah Siapa tau saudara saya atau siapa Baru saya balas Dan akhirnya cat-cat-cat-cat Dia mengutarakan ingin berbaik hati Intinya kayak semacam Mau Mengagumi saya, mau Tiba-tiba mengutarakan catu cinta Mau menikahi saya Dan akhirnya dia Menunjukkan Bahwa dia mengirim barang-barang Besok saya mau pergi ke pusat Perbelanjaan, mau ngirim kamu hadiah Ini itu, ini itu Pas lengkap sama packingnya Lengkap sama Semuanya lengkap Pengirimannya tuh lengkap mis Oke terus Terus Dengan apa Dengan apa itu Nama-nama Pemasukan di pesawat Di pusat perbelanjaan Pas menulis Intinya dan ujung-ujungnya Dia mengatakan gini mis Cuma ya saya lawan terus Mau apa Gini loh Ternyata dia Bilang kalau paketnya datang Itu setelah 2 hari lagi Harisannya datang Dan kamu harus Kalau paket datang Kamu harus mengikuti Dari depan di situ Depan itu Yang buka itu Nah itu Duduk dulu nih Terus Setelah itu Nanti kalau kampung hari Senin Ini barusan saya sudah dihubungi Paket sudah masuk Mau datang ke Indonesia Sedangkan yang perusahaan Telepon saya itu Nomornya itu bukan Nomor Wilayah sini loh mis Oke terus Ujung-ujungnya Saya itu disuruh Cari uang 10 juta Untuk menepus Paketan itu Melalui perusahaan Oke terus Nah dimana Saya dapat uang 10 juta Sedangkan kondisi saya Seperti ini Ayo Bayangkan Saya tadi ingat Saya itu sering Sering lihat Penjenengan Terus Akhirnya Akhirnya sadar Kalau itu penipuan Atau seperti apa Ya saya Saya sadar Si mis Dari Dari segi Kata-katanya Nggak boleh cerita Ke siapa-siapa Nggak boleh Nggak boleh cerita Ke siapapun Hanya kami berdua Yang tahu Katanya Oke terus Akhirnya Saya Akhirnya Saya gini loh mis Saya mana Laki di rumah sakit Ngurus ponaan Di rumah sakit Mana suruh Suruh Cepet-cepet cari uang Untuk 10 juta itu Suruh Ngirim ke Perusahaan Yuk 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 Pikir-mikir Saya uang segitu Banyaknya Dari mana Mustahil kan Mis Di London Nggak ada Bang jika Memang mengirim Transfer Ya Ya terus Ya terus Ya enggak Saya hanya bercerita Sama mis Gimana Ini kan Termasuk penipuan Kan mis Betul Betul Terus Alhamdulillah Saya Ya Allah Ya saya kan Ya apa Ya Allah Itu kan Padahal Intinya Saya Ya berhati-hati Tapi kok Masih ada Yang Seperti ini Kesemnya Gitu Lah Ya Mis Ngerti Jenennya James Kok Ya Berpikir Itu Saudaramu Gimana Si Ha Enggak Mis Setelah Sebelum Tahu Namanya James Itu Lukan Pertama Kan Nggak Ada Namanya Mis Itu Masuk Gitu Loh Terus Begitu Masuk Itu Nggak Ada Nomor Akhirnya Dia Mengenalkan Diri Namanya James Sangar Pokoknya Sangar Aduh Mis Gitu Mis Ini Saya Kan Sering Mis Lihat Level Saya Banyak Belajar Dari Apa Yang Mengenalkan Di Level Itu Saya Sering Walaupun Saya Tidak Merantong Gitu Loh Loh Ngapain Nonton Channel Saya Kamu Nggak Ada Hubungan Sama Kamu Loh Saya Nggak Ada Hubungan Sama Saya Kenapa Harus Nonton Ada Ilmu Yang Dipakai Senang Senang Karena Itu Kan Menggambarkan Jika Seseorang Pergi Kesana Seperti Ini Tidak Mudah Memang Kalau Dipandang Orang Kalau Katanya Enak Tapi Sakitnya Kan Kita Nggak Tahu Gitu Oke Saya Suka Oke Jadi Intinya Kamu Sadar Oh Ya Sadar Cuma Allah Itu Sayang Sama Kita Betul Cuma 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 Itu Gini Mustahil Mustahil Itu Gini Kan Masa Di London Tidak Ada Bang Kenapa Apa Apa Seandainya Mau Transfer Uang Di Dalam Paket Itu Gitu Loh Mis Betul Kan Tidak Masuk Di Logika Saya Gini Mustahil Bang Dimana Mana Kota Negara Terbesar Tidak Ada Bank Itu Kan Mustahil Betul Kalau Memang Seandainya Saudara Saya Ada Di London Seandainya Itu Kan Kamu Transfer Melalui Bank Mis Betul Betul Kenapa Kalau dimasuk Paketan Kan Tidak Masuk Akal Biar Mustahil Itu Ini Mis Sampai Saya Catat Nomor Perusahaannya Saya Catat Nomor James Dia Juga Saya Catat Terus Nomor Delivery Kamu Catat Tidak Kan Ada Yang Delivery Yang Maksudnya Delivery Gimana Saya Tidak Kurang Gerti Tidak 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 Udah Udah Tidak Catat Loh Bukan Nomor Indonesia Ini Jadi Kayak Gitu Jadi Memang Kayak Gitu Bagian Dari Orang Orang Yang Tiba Tiba Ngaku Ngaku Jadi Tukang Paketan Kujemis Itu Wiss 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 Namanya Di Jawa Wiss 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 Cerdas Wiss Ini Saya Sebenarnya Mau Lari Kantor Polisi Wiss Ngapain Di Kantor Polisi Enggak Mau Konfer Apa Iya Di London Itu Enggak Ada Bang Gitu Enggak Ada Wiss Ini Wiss Enggak Usah Di Blok Oke Oke Miss Yuni Terima Kasih Banyak Oke Sarannya Miss Yuni Semoga Sehat Di sana Saya Selalu Nonton Live Dengan Saya Suka Itu Jadi Divasi Bagi Perempuan Perempuan Yang Mau Hijrah Ke Negara Lain Oke Siap Siap Terima Kasih Oke Oke Terima Kasih Terima Kasih Waalaikumsalam Si James Masih Ada Dimana Mana Yang Namanya James Ini Kok Masih Berkeliling Kena Banyuwangi Sebentar Halo 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 Duh Kok Mati Mati Lagi Sopo Mana Halo Kok Mata Mati Hap Ini Sopo Sebentar Ya Sebentar Sebentar Sabar Sabar Halo Kenapa Dok Kenapa Dok Mau Tanya Mis Tanya Apa Saya Kan Di Indonesia Terus Dulu Saya Pernah Pernah Ke Hongkong Terus Adik Saya Kan Punya Suami Di Hongkong Terus Adik Saya Meninggal Terus Saya Meninggal Di Indonesia Saya Disuruh Ke Hongkong Sama Suami Suaminya Adik saya Oke Kamu Di Kamu di Indonesia Terus Kakakmu Menikah Dengan Orang Hongkong Adik Adikmu Menikah Dengan Orang Hongkong Tapi Adikmu Sekarang Meninggal Dunia Di Indonesia Iya Terus Terus Saya Disuruh Ke Hongkong Itu Caranya Gimana Mau Ke Hongkong Ngapain Kamu Sayang Disuruh Ambil Itu Barang Barang Berharga Lu Gak Bapak Buat Paspor Terus Beli Tiket Pulang Pergi Terus Penjaminnya Suaminya Adikmu Gak Bisa Nanti Kan Kalau Di Imigrasi Ditanyain Kamu Akan Tinggal Kemana Benar Terus Itu Apa Itu Harus Punya Uang Berapa Juta Gitu Gak Juga Yang penting Punya Uang Pegangan Aja Dan Kamu Yang Jamin Suaminya Saudaramu Kan Benar Gak Jadi Kamu Cuma Butuh Buat Paspor Beli Tiket PP Terus Habis Itu Kamu Ngomong Sama Saudara Saudara Terus Kamu Ngobrol Sama Ipamu Apa Pakai Bahasa Indonesia Ditranslate Oke 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 Pakai Bahasa Indonesia Saya Terus Itu Juga Bahasa Indonesia Langsung Sana Ditranslate Gitu Oh Jadi Pakai Google Translate Kayak Gitu Iya Oke Dia Gak Bisa Bahasa Antonis Bahasanya Bahasanya Inggris Oh Dia Bahasa Inggris Iya Oke Jika Kamu Gak Keberatan Saya Bantu Transliting Kalian Yang Mending Kamu Buat Paspor Dulu Yang Beliin Tiket Siapa Sayang Belum Teru Nanti Mungkin Suaminya Suaminya Adik Saya Itu Yang Nur Kan Dia Bukan Buat Paspor Di Indonesi Itu Loh Buat Paspor Di Indonesia Itu Loh Iya Kamu Sudah Paspor Di Indonesia Belum 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 Yaudah Buat Paspor Dulu 2021 Itu Habis Sama Daerah Mana Sama Daerah Mana Ngawi Ngawi Cepet Ngawi Memperpanjang Paspor Bisa Dibilang Seperti Itu Berarti Nanti Misalnya Kalau ada Apa-apa Saya Telepon Miss Yudi Lagi Oke Siap Siap Simpen Nomermu Sama Orang Ngawi Oke Terima Kasih Terima Siap Jadi Ini Saudaranya Menikah Dengan Orang Hongkong Tapi Kebetulan Sudah Meninggal Dunia Di Indonesia Di Ngawi Jadi Saudaranya Suruh Datang Ke Hongkong Untuk Ambil Barang-barangnya Ngawi Saudara Meninggal Oke Oke Jadi Cara kerjaan Di Hongkong Apa Mis Aduh Yang Lebih PT Kok Is Sebentar Ada Ada Yang Telepon Lagi Sebentar Sopo Telepon Jadi Hari Ini Adalah Hari Libur Yang Di Hongkong Hari Ini Masih Hari Libur Jadi Tetap Semangat Panik Enggak Jelas Panik Tiket Harusnya Terbang Orang Terbang Ada Di Bandara Tapi Hari Ini Dia Sudah Berangkat Ke Air Port Halo Siapa Ini Jelas Nggak Nggak